Intro Selamat datang di Indodax Academy Balik lagi nih, barunya dia di Indodax Academy episode 3-2 Sudah baru nonton belum yang episode 31? Kalau belum, tonton ya! Karena video kali ini akan berkaitan juga nih dengan episode sebelumnya Yaitu tentang Tadpole Finance Kalian tau gak sih, kalau misalkan Tadpole Finance ini adalah platform Yang bisa melakukan saving and lending atau simpan pinjam Di awal pengembangan platform ini, Tadpole Finance akan melisting koin-koin Seperti BNB, USDT, dan tentunya ada token Tad itu sendiri Yang nantinya nih, kamu bisa melakukan saving dalam bentuk token tersebut Untuk berperan sebagai penyedia likuidasi dan mendapatkan reward Berupa keuntungan dari bunga pinjaman Hmm, menarik kan? Lalu gimana ya cara untuk melakukan simpan pinjam di Tadpole Finance? Ingin tau? Yuk, simak video ini jangan sampai di skip Tapi sebelum ada beritahu caranya Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu Subscribe juga channel Youtube Indodax Dan tekan lonceng di bawah ini Agar kamu gak ketinggalan informasi serta tips and trick Mengenai cryptocurrency dan dunia blockchain Oh ya, kamu masih ingatkan cara menggunakan Tadpole Brides? Nah, karena hal pertama yang harus kamu pastikan adalah Tadpole yang kamu miliki harus Tadpole dengan jaringan BSG Kemudian, jangan lupa untuk siapkan koin BNB yang dibutuhkan sebagai gas fee pada jaringan BSG Kalau kamu masih bingung gimana cara mendapatkan token Tadpole dengan jaringan BSG Kalau gitu, pelanjari kembali video berikut ini Nah, kamu sudah pastikan kan kalau di wallet kamu sudah wallet BSG Token TadBSG dan token BNB kan? Sekarang, yuk waktunya perhatikan baik-baik Karena kita akan masuk ke dalam tutorial saving Pertama, kunjungi website Tadpole Finance Lalu, kamu akan melihat tampilan seperti ini Ini itu adalah market simpan pinjam Tadpole Finance Yang berisi beberapa token yang bisa disimpan maupun dipinjam Nantinya, Tadpole Finance akan terus menambah token yang bisa didukung di market ini Jika kamu ingin melakukan simpan pinjam Hal yang harus kamu lakukan pertama adalah klik Enable pada market yang diaktifkan Lalu, klik Confirm ketika muncul pop-up notifikasi dari wallet Nah, sekarang semua market sudah aktif deh Dan kamu bisa masuk ke dalam setiap market yang kamu pilih untuk melakukan simpan pinjam Selanjutnya, kita akan membahas jika kamu ingin melakukan saving Hal pertama nih yang harus kamu lakukan adalah klik ke logo token yang ingin kamu simpan pada box supply Contohnya, Token Tad Lalu, ketik nominal trade yang ingin kamu simpan dan klik Continue Setelah itu, perhatikan lagi nilai total kamu ya Jika kamu sudah yakin, klik Confirm Dan tadaaa, transaksi kamu berhasil Ingat ya, setiap kamu melakukan transaksi, terdapat Gatsby berupa token BNB Jadi, pastikan token BNB-mu cukup untuk melakukan transaksi Nah, sekarang coba lihat jumlah token Tad pada supply balance-mu sudah bertambah belum? Setelah kamu melakukan supply Tad, maka balance pada bagian atas market akan terupdate dalam beberapa menit Di sana, di mewaktu semua informasi mulai dari supply balance, borrow balance, dan borrow limit Pastikan, pinjamanmu jangan sampai melebihi borrow limit ya Kalau tadi kita sudah membahas tentang tutorial saving, sekarang saatnya kita membahas bagaimana cara melakukan pinjaman Untuk melakukan pinjaman, kamu harus klik logo token yang ada pada box borrow Nah, dia akan kasih contoh ya, kali ini Nadia akan menggunakan USDT Jadi, Nadia klik dulu nih logo USDT Kemudian, tinggal isi deh nominal USDT yang ingin Nadia pinjam Lalu, klik Confirm dan tunggu beberapa menit Tadah, pinjaman kamu berhasil dilakukan dan saldo pinjaman akan masuk ke dalam wallet kamu Nah, sekarang coba kamu perhatikan lagi deh supply dan borrow balance kamu, pasti akan terupdate Eits, kalau sudah pinjam, jangan lupa untuk lakukan pelunasan Caranya gimana sih? Tenang aja, gampang kok caranya Kamu tinggal klik kembali token yang ingin pinjamannya dikembalikan dengan klik box bertuliskan Borrow Lalu, klik button dengan tulisan Repay Kemudian, masukkan angka yang ingin kamu lunasi Setelah itu, klik Continue Dan kamu tinggal ikuti aja instruksinya Sekarang, kalau kamu ingin menarik supply yang sudah kamu masukkan ke dalam platform Tadpole Kamu bisa klik token yang ingin ditarik pada button Supply Lalu, jangan lupa untuk klik button Redem Kemudian, masukkan jumlah token yang ingin kamu Redem Jika sudah, klik Continue Dan kamu tinggal ikuti aja tuh proses konfirmasi transaksi yang sama seperti transaksi sebelum-sebelumnya Token yang sudah kamu redeem Nantinya akan masuk kembali ke dalam wallet kamu Jadi, gimana? Kamu sudah pada tau kan bagaimana cara untuk saving, landing, repay, dan juga Redem di platform Tadpole Finance? Kalau gitu, yuk bagikan informasi ini dengan share video ini ke teman-teman kamu Dan jangan lupa like jika video ini bermanfaat buat kamu Oh iya, sebelum Nadia sudahi, ada kabar baik nih buat kamu Sebentar lagi, developer Tadpole Finance akan meluncurkan program reward Yaitu Platform Liquidity Mining Program reward ini ditunjukkan untuk kamu para pelaku saving maupun landing Jadi, siapapun yang melakukan transaksi dalam platform Tadpole Finance akan mendapatkan keuntungan Wah, menarik kan? Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi website Tadpole Finance dan pelajari bagaimana cara kerja saving dan landingnya sebelum platform liquidity dimulai Dan yang pasti, jangan lupa untuk bread and hold more Tadpole tokens Jika kamu masih punya pertanyaan, yuk silahkan aja komen pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini Oh iya, Nadia mau ingetin nih buat teman-teman yang menonton video ini Untuk selalu jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan Kalau gitu disini Nadia mau pamitan undur diri dulu ya Sampai bertemu di video berikutnya Sampai jumpa, bye! Sub indo by broth3rmax